oke baik kita mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah sudah terdengar slide nya sudah terlihat cek oke oke baik kita lanjut ke pertemuan keberapa nih ya saya lupa ke 6 yaitu peer to peer protokol ini sudah masuk ke layer 2 nanti contohnya jadi protokol yang dibahas disini itu implementasinya di layer 2 oke kita review dulu jadi jaringan ada 2 macam switch network tiap node mengirim tepat ke 1 node kemudian yang yang kedua adalah broadcast network jadi satu yang kirim semuanya bisa mendengar broadcast oke kemudian yang switch network itu ada circuit switching ini dari jaringan telepon kemudian paket switching ini data di jaringan data jadi datanya kalau besar dipecah-pecah per paket oke paket switching ada datagram network jadi tiap paket itu dikirim secara independen jadi jalurnya bisa berbeda gak masalah yang penting sampai tujuan jadi satu paket itu dianggap sebagai suatu data yang terpisah itu istilahnya datagram jadi data yang kecil-kecil datagram gram kan kecil ya kilogram eh kilogram kecil datagram oke kemudian yang kedua virtual circuit network jadi ini masih paket switching tapi jalurnya sudah ditentukan di awal virtual circuit network jadi mirip seperti circuit switching tapi dilakukan dalam jaringan paket switching oke untuk yang jaringan data itu kebanyakan disini datagram network jadi tiap paket itu dikirim secara independen jadi jalurnya bisa beda nyampainya bisa dalam waktu yang tidak bersamaan kalau yang virtual circuit ini biasanya kita pesan dulu jadi pesan di awal suatu jalur nah kita pakai semuanya satu jalur itu jadi eksklusif untuk satu subscriber kalau yang datagram itu jalurnya dipakai bareng-bareng oke kemudian bahasanya protokol peer-to-peer model layanan dan fungsi adaptasi ini nanti kita cepat saja nih kemudian yang penting adalah disini jadi protokol ARQ ini implementasinya di layer 2 automatic repeat request ini automatic R nya repeat Q nya untuk request harusnya ARR ya nah disini ARQ fungsinya untuk error control jadi kemarin kita sudah bahas checksum dan CRC nah kalau diterima paketnya ternyata error maka minta lagi minta lagi ke sumbernya dengan protokol ARQ kemudian fungsi adaptasi yang lain kemudian layer data link ini sudah layer 2 contohnya kemudian ada statistical multiplexing ini kita lewat nih nah mungkin kita fokusnya ke protokol ARQ nanti ada 3 ada 3 protokol 3 algoritma untuk ARQ oke kemudian kita bahas dulu protokol peer-to-peer jadi peer-to-peer itu pada layer yang sama peer process jadi setara ya kemudian komunikasi antar peer layer N plus 1 dilakukan secara virtual dan ditangani oleh layanan pada layer N jadi komunikasi layer di atas layer aplikasi misalnya ini layer aplikasi itu sebenarnya ditangani oleh layer di bawahnya itu layer misalnya layer aplikasi layer 7 itu butuh bantuan layer 6 nanti layer 6 butuh bantuan layer 5 seterusnya sampai layer paling bawah layer 1 nah tiap layer punya fungsi masing-masing jadi dari sisi per layernya sendiri seakan-akan dua layer itu layer yang sama di dua node yang berbeda itu saling berkomunikasi langsung yaitu peer proses peer-to-peer jadi layer 7 langsung komunikasi ke layer 7 di komputer yang berbeda dengan protokol tertentu misalnya kalau web protokol http jadi seakan-akan langsung dari layer 7 ke layer 7 padahal prosesnya nanti kebawah lagi cuma kalau kita mengembangkan protokol di layer 7 cukup di situ saja untuk komunikasinya jadi tidak perlu membahas yang bawah itu keuntungan dari sistem yang berlapis oke kemudian untuk protokolnya sendiri di dalam satu layer yang sama itu ada dua macam jadi ada protokol point-to-point yaitu single hop tiap pindah device tiap lompat perangkat itu dia bekerja itu point-to-point protokol point-to-point itu single hop jadi tiap lompat switch atau lompat router pasti di cek protokol tersebut contohnya layer dua layer data link nah ini hop by hop jadi tiap lompat device itu di cek layer dua contohnya ethernet dia pakai yang CRC kemarin nah tiap ganti pindah device CRC nya akan di cek kalau CRC nya error berarti datanya error kan berarti langsung minta kembali ke device sebelumnya nah contohnya di layer dua hiasannya layer satu dua itu hop by hop satu dua tiga itu hop by hop atau point-to-point jadi tiap lompat itu akan di cek kemudian layer atasnya layer empat sampai tujuh itu end to end jadi di cek nya pas terakhir jadi dari pengirim mengirimkan data kemudian tiap lompat itu data di layer 4 sampai 7 itu tidak di otak atik nah di cek lagi pas sampai di tujuan di tujuan terakhir nah istilahnya adalah end to end protokol end jadi dari user ke user oke contohnya di layer transport ini layer 4 kemudian layer aplikasi jadi layer 7 itu end to end oke nah ini gambarannya jadi untuk layer 1 2 3 itu di cek nya hop by hop tiap lompat perangkat itu isinya di cek terutama checksum CRC itu di cek untuk memastikan tidak ada error untuk layer 4 ke atas layer transport sampai aplikasi itu pengecekannya di end to end jadi komunikasinya end to end jadi pesan dikirim nah di tengah jalan itu tidak di cek lagi tidak di otak atik di cek di akhir di terakhir di cek apakah ada error kalau tidak ada berarti oke kalau ada error berarti harus balik lagi ke sumbernya oke ada keuntungan kerugian keuntungan kalau hop by hop itu kalau ada error di tengah jalan cepat diketahui cuma kerugiannya harus di cek tiap pindah device cek cek oke gitu kalau yang end to end itu keuntungannya pengecekannya lebih efisien karena cuma di cek di akhir ini biasanya untuk layer ke atas karena layer yang atas itu datanya yang berisi data transport layer yang mengirim data nanti ini cek sum nya itu header plus datanya jadi data di hitung juga cek sum nya jadi proses untuk pengecekan cek sum lebih lama oleh karena itu pengecek nya di akhir saja kalau semua di cek di tengah jalan nanti makin lambat pengirimannya oke terus kerugiannya kalau yang end to end misalkan ada error maka baru ketahuan di akhir baru ketahuan di akhir terus minta lagi balik ke sumbernya oke ada keuntungan dan kerugian tentunya disesuaikan dengan fungsi tiap player oke ini contoh yang peer to peer across single hope jadi paket thriller 3 turun ke layar 2 turun lagi ke layar 1 baru dikirim layar 1 kita belajar kemarin untuk ngirim pakai apa tadi pakai udah bit ini berupa bit kemudian ditambahkan line coding agar clocknya tidak hilang terus kalau pakai broadcast dimodulasi baru dipancarkan lewat antena jadi layer 3 itu ini fokusnya layer 2 layer 2 itu membutuhkan layer 1 tapi untuk bahasan di layer 2 itu seakan-akan 1 peer setara jadi komunikasinya layer 2 langsung ke layer 2 tapi sebenarnya ada masih ada layer 1 jadi turun dulu ke bawah karena bitnya harus disesuaikan pakai line coding terus pakai modulasi baru bisa dikirim oke terus setelah dikirim sampai di tujuan belum tentu tujuan juga sampai ke device yang berbeda satu hop satu lompatan itu masuk ke physical layer di demodulasi diterjemahkan dari line coding ke bit yang sebenarnya terus baru di pass up ke layer 2 data link layer itu single hop terus ini yang end to end yang kayak tadi jadi end to end ini fokusnya di layer 4 itu layer 4 di A mengirim segmen ke layer 4 di B seakan-akan langsung melihatnya langsung kalau di layer 4 jadi dari A langsung sampai ke B itu aja kalau kita di socket programming yaudah kayak gitu langsung dari A langsung ke B kita gak mengurus yang layer bawahnya layer bawah ini diurus oleh hardware kalau dari sisi software itu layer 4 ke atas tapi sebenarnya prosesnya ya gitu jadi layer 4 butuh bantuan layer 3 layer 3 butuh bantuan layer 2 dan seterusnya jadi turun ke bawah kirim naik ke atas di cek moment turun ke bawah kirim naik ke atas di cek dan seterusnya nah tiap pindah lompatan tiap pindah device nanti alamat hardware nya beda jadi untuk data link itu cuma satu link saja jadi dari A ke misalnya C cuma A ke C terus kalau mau kirim C ke D itu di ubah lagi alamat sumber alamat tujuan di data link layer ini diubah jadi data link cuma bertanggung jawab untuk satu link ini aja mengirimkan dalam satu link tiap pindah device alamatnya akan diubah kalau alamat IP ini tetap nih harusnya tetap jadi alamat IP tujuan alamat IP ini diperlukan untuk menentukan rute rute ke tujuan misalnya dikirim terus sampai ke router router C tadi ya ini router C nanti naik ke atas dicek alamat IP berapa nanti di forward diteruskan ke interface yang sesuai yang lebih dekat kayak gitu oke sampai sini ada pertanyaan dulu untuk dua macam protokol ada hop by hop dan end to end hop by hop berarti tiap lompat device dilakukan pemrosesan di cek cek sumnya di cek alamatnya dan seterusnya hop by hop ini dari layar 1 sampai 3 itu hop by hop end to end itu pemrosesan dilakukan di akhir cukup di akhir saja oke silahkan jika ada pertanyaan kalau tidak ada kita lanjut oke ini kendala kalau yang tadi datagram network itu bisa out of order jadi urutan sampainya itu bisa tidak urut karena kan datagram dia independen jalurnya bisa berbeda jadi dari alpha ke beta itu jalurnya bisa beda melalui jaringan ini jadi ada kendala nanti out of order nah ini nanti di tcp ada nomor sekuen jadi supaya bisa diurutkan kembali ini tidak masalah pakai nomor sekuen di tcp kemudian ada delay dan jitter nah karena jalurnya beda nanti delay beda itu nanti ngaruh ke jitter terus bisa duplicate misalnya jalurnya jauh dikira oleh penerima itu tidak sampai terus dari sisi penerima karena dikira tidak sampai dia minta lagi nah setelah minta lagi ternyata yang datang dua jadi paket tadi yang pertama yang jalurnya jauh nyampainya telat terus paket yang baru yang dikira tadi hilangkan minta lagi jadi ada kemungkinan duplicate nah tapi ini tidak masalah karena ada nanti nomor sekuen di tcp di layer transport terus bisa juga loss misalnya ada tabel routing yang salah nanti paketnya bisa loss tidak sampai kalau routingnya salah oke terus ini ya tadi untuk data link di satu link berarti same path ya pasti satu jalur ya karena cuma dari perangkat A ke perangkat B satu link satu kabel gitu aja kan pasti satu jalur mungkin beda jalur terus apakah berurutan ya pasti urut karena cuma satu link satu jalur terus berapa lama ya sesuai dengan panjang kabelnya sesuai dengan panjang kabelnya kemudian sampai semuanya iya sampai semuanya kecuali kalau linknya putus ini kalau di data link data link layer 2 itu menangani komunikasi dalam satu link dari perangkat ke perangkat satu link saja satu kabel atau wireless satu wireless itu data link oke kemudian untuk transport layer layer 4 ini yang end to end jadi udah ada layer 3 layer 3 itu internet layer untuk internet itu pakai sistem tadi jaringan datagram jadi apakah path nya sama belum tentu jadi jalurnya bisa beda-beda tergantung nanti rutenya bagaimana kemudian sampai terurut belum tentu juga karena kalau jalur beda nanti sampenya gak urut kemudian berapa lama nyampenya belum tentu jadi bisa berbeda-beda waktunya tergantung jalurnya kemudian apakah sampai semuanya tidak ada jaminan karena bisa terjadi macet jadi bisa terjadi kemacetan oke kemacetan di dalam jaringan kalau untuk data link cuma link aja nih satu link ini aja pasti nyampe kalau untuk yang layar transport ini membutuhkan layar 3 layar internet nah kalau untuk datagram di internet itu jalurnya bisa beda dan bisa terjadi kemacetan misalnya yang router C ini rusak maka jalur yang bawah ini pasti dipakai terus ini lebih sibuk lebih sibuk itu berarti ada kemungkinan paketnya di drop karena kan di perangkat router itu memorinya terbatas kalau memorinya sudah penuh ada paket yang dibuang atau bisa karena salah routing jadi tidak nyampe-nyampe itu bisa juga oke terus model service ini sudah ada connection oriented ada connection less quality of service ini juga sudah kemudian ada fungsi adaptasi ini kalau jaringannya beda itu nanti perlu disesuaikan maaf ini yang dibahas disini adalah dari aplikasi ke jaringan jadi dari layer 7 ke layer 3 nah ini ada fungsi adaptasi ini dikerjakan oleh layer 4 contohnya gitu jadi ada fungsi untuk ukuran pesan yang semau kita jadi kan kalau kita dari aplikasi kan ngirim pesan bisa kecil bisa banyak semua kita cuma untuk di layer 3 itu isi pesannya dibatasi misalnya 1500 byte nah harus ada fungsi adaptasi jadi pesan yang besar dari layer aplikasi itu di pecah per paket supaya bisa masuk ke jaringan kemudian reliability sequencing nanti tiap paket ditambah nomor sekuen untuk mengurutkan kembali dan untuk mengetrack kalau ada paket yang hilang itu kita tahu dari nomor sekuen kemudian pacing and flow control jadi antar dua perangkat antar dua komputer itu kecepatannya bisa beda kecepatan pemrosesan jadi perlu ada fungsi untuk mengatur kecepatan pengiriman data misalnya ini dari pc workstation kemudian yang disini ke misalnya ke raspberry yang speknya rendah maka perlu ada fungsi adaptasi untuk membatasi kecepatannya kalau tidak dibatasi nanti komputer yang kecepatannya rendah akan kewalahan akan banyak paket yang di drop kemudian timing addressing nanti dikasih alamat contohnya kalau di layar transport nanti dikasih nomor nomor port nomor port dipakai untuk menyampaikan paket ke aplikasi tertentu dengan nomor port kalau di jaringan layar 3 itu pakai alamat ip alamat ip untuk identitas komputernya alamat ip kemudian tambahan privacy integrity authentication nah integrity ini salah satunya dengan checksum kalau checksumnya beda checksumnya dihitung hasilnya tidak 0 berarti datanya ada yang korab privacy ini layer si layer 4 ya layer 5 jadi di atasnya ada SSL untuk privacy dan autentikasi oke ini ilustrasinya jadi ada segmentation dan reassembly dari aplikasi layer 7 yang dikirim panjang nanti dipecah-pecah per segmen masuk ke layer 4 kemudian setelah sampai ke tujuan nanti jadi segmen ada beberapa segmen nanti digabungkan lagi jadi datanya terus reliability sequencing RQ protokol sequencing ini nanti di layer 4 TCP dibahas setelah UTS kemudian RQ ini untuk layer 2 jadi cek CRC kalau salah berarti minta lagi retransmission oke kemudian untuk status ada ACK acknowledge berarti paket yang diterima benar NAK negative acknowledge berarti paket yang diterima itu rusak kemudian pacing flow control ini di layer 4 di layer transport nanti ada sliding window jadi berapa byte yang bisa kita kirim dalam satu waktu kemudian timing ini dipakai di RTP untuk streaming jadi nanti tiap paket ditambahkan waktu timestamp kemudian addressing nah addressing kalau layer 4 namanya nomor port untuk menyampaikan segmen ke aplikasi jadi misalnya TCP port 80 nanti disampaikan ke aplikasi web server port 80 itu biasanya untuk web server jadi satu protokol TCP itu keatasnya bisa banyak bisa untuk web server bisa untuk SSH bisa untuk HTTPS dan seterusnya ini multiplexing di layer 4 privacy integrity authentication nah ini tambahan kita lewat dulu oke kemudian ini implementasinya kalau hop by hop berarti tiap lompat di cek data kirim nanti router nomor 2 harus ngirim ACK atau NAK apakah diterima dengan sukses ACK berarti atau rusak NAK kalau ACK berarti kirim data selanjutnya kalau NAK berarti kirim data yang tadi yang sebelumnya seterusnya jadi tiap lompat selalu di cek ini keuntungannya recovery lebih cepat lebih reliable tapi end to end ini tidak bisa memastikan correctness karena yang di cek kalau hop by hop cuma sampai layer 3 jadi yang implementasi hop by hop itu layer 2 layer 3 nah isinya apa apakah rusak di tengah jalan itu ya tidak tahu kalau yang isinya di cek end to end setelah sampai di akhir ini contohnya di layer 2 data link dan layer network data link cuma satu link ini aja tiap lompat itu nanti alamat nya ganti sesuai dengan alamat hop selanjutnya kalau network itu keseluruhan dari komputer A sampai komputer B itu pakai network layer alamat IP jadi langsung alamat IP tujuan oke yang kedua end to end kalau end to end berarti datanya di forward terus maksud data disini adalah data yang layer transport dan aplikasi jadi data layer 4 sampai 7 itu tiap lompat gak akan di otak atik jadi gak akan di otak atik terus sampai akhir sampai akhir nanti baru dicek kalau oke berarti ACK kalau gak oke berarti NAK nah tentu saja ini gak bisa langsung gini ya dia butuh bantuan layer bawahnya jadi prosesnya sama kesini dulu ke 5 4 3 2 1 baru sampai ke sumbernya tadi cuma isi ACK dan NAK nya sama gak akan dicek lagi oke dipakai di layer 4 dan layer 7 layer 5 dan 6 gimana ya sama aja kalau disini sebutnya layer aplikasi itu biasanya mencakup layer 5 6 7 walaupun di OC ini layer 7 oke yang ini ada pertanyaan dulu silahkan jika ada pertanyaan oke lanjut ya ini yang tadi oke udah kita lanjut ke algoritme HRQ nanti ada 3 macam stop and wait kemudian go back and dan selektif repeat ada 3 macam algoritme untuk HRQ HRQ ini dipakai di protokol layer 2 jadi yang hop by hop kalau checksumnya error berarti minta lagi kenapa kita perlu ARQ untuk mempercepat ininya ACK nya jadi kalau kabelnya panjang itu pasti pengirimannya kan panjang data kirim lama baru dapat ACK nya 2 kali waktunya ini jadi 1 ke 2 itu 1 harus nunggu dulu 2 kali waktu kirimnya atau round trip time baru dapat ACK atau NAK itu kalau yang pakai stop and wait nanti kita bahas langsung aja ya oke ARQ automatic repeat request itu teknik untuk memastikan akurasi pengiriman jadi teknik untuk minta lagi data kalau error gitu aja terus ini dasar dari protokol peer-to-peer asumsinya ya sudah terdapat link antara peer-a dan peer-b oke kemudian channel bebas error enggak juga nanti kita contohkan kalau ada error gimana perilaku dari tiap algoritme ARQ kemudian blok informasi sudah ada ya ini asumsi di awal jadi sudah terdapat link antar peer kemudian ada informasi yang akan ditransfer kemudian nanti kita contohkan bagaimana kalau ada error di satu channel ini yang untuk medium pengiriman channel bisa kabel bisa wireless oke elemen dari ARQ itu terdapat header yang akan kita cek keutuhannya kevalitan datanya dan CRC saya klik redundancy check checkbit ini checkbit nya kemudian ada frame untuk informasi nah ini bahasnya di layer 2 ini jadi layer 2 itu satu nya frame pdu protokol data unit namanya frame layer 2 frame layer 3 paket layer 4 segmen segmen kalau TCP kalau UDP datagram terus layer 7 itu message pesan oke berarti ada dua macam frame frame yang berisi data dan frame yang berisi control control nya disini ada 3 ACK kalau data diterima dengan sukses NAK kalau data diterima ada error nya kemudian ENQ ini untuk minta kembali jadi minta ulang inquiry ini dikirim oleh penerima jadi setelah menerima frame dia kirim kontrol frame ACK NAK atau ENQ nah ini ada di ASCII untuk karakter ACK NAK ENQ kemudian asumsinya channel nya kabel pakai kabel wire like jadi tiap frame tiba di tujuan dengan urutan yang sama oke tujuannya semua frame dikirim tanpa error tanpa duplikasi tanpa out of order nah yang duplikasi ini mungkin gak ya ya mungkin sih kalau di wireless nanti kita bahas deh jadi tadi ya dari transmitter itu dia kirim informasi information frame information frame itu yang depan itu header yang belakang CRC nya trailer terus diterima kemudian dicek nih CRC nya nah kalau gak ada error berarti diteruskan ke layer atasnya ke layer 3 jadi paket frame nya jadi paket nah terus untuk ngirim status jadi B harus ngirim balik ke A status nya apa apakah ACK atau NAK ini di control frame ini lebih kecil karena gak ada informasi yang dibawah di isinya adalah header ini berisi status dan CRC lagi untuk checksum header nya terus kalau informasi tadi ya yang depan itu header maaf depannya sini ya karena kita tujuannya ke kanan jadi yang depan di kanan yang depan header kemudian informasi yang belakang CRC CRC ini cuma cover header nya saja biasanya karena yang tengah ini gak di otak atik ini kan isinya data jadi yang tengah ini tidak di otak atik oke cuma nanti beda protokol beda lagi apakah header nya saja yang di cek atau plus datanya oke kita bahas ininya algoritmenya ada tiga yang secara umum ada tiga yang pertama yang paling naif itu stop and wait jadi kirim terus tunggu sampai dapat balasan ACK atau NAK yang kedua go back N itu kirim langsung N jadi misalnya kalau go back 4 berarti kirim 4 4 frame sekaligus terus tunggu ACK nya itu go back N kalau selektif repeat nanti yang dikirim ulang cuma sebagian yang ada error nya saja oke nah ini yang pertama stop and wait RQ jadi pengirim mengirimkan satu frame kemudian menunggu nah yang menunggu ini stop and wait jadi jangan kirim lagi tunggu sampai ACK nya dateng terus dari penerima kalau sudah dapat frame nya dia akan mengirimkan ACK untuk tiap frame yang diterima nah ACK nya apakah ACK positif atau NAK yang negatif itu dengan mengecek CRC nya kalau CRC nya oke berarti ACK kalau tidak oke berarti NAK baru setelah menerima ACK dari penerima pengirim akan mengirimkan frame berikutnya nah itu yang bikin lama jadi pengirim harus stop and wait menunggu ACK yang masuk oke kemudian misalnya frame nya itu hilang atau ACK nya hilang maka pengirim akan punya time out jadi dia punya batas waktu misalnya gak ada balesan sampai 5 detik dia akan kirim ulang frame yang sebelumnya ada time out nya jadi kalau gak ada balesan apapun kan bisa dua bisa dua apa ya ya bisa dua macam apakah frame nya hilang atau ACK nya yang hilang nah dia akan menunggu pengirim akan menunggu sampai waktu tertentu kalau sudah time out dia akan kirim ulang oke ini ilustrasinya jadi pengirimnya itu A penerima B kemudian ke arah kanan ini waktu jadi prosesnya kirim satu frame kemudian B akan mengirim ACK nah baru setelah A menerima ACK akan kirim lagi satu frame nah seperti itu nah ini kerugiannya adalah boros waktu karena kalau jaraknya jauh kabelnya panjang itu waktu yang diperlukan juga lama dalam sekali kirim satu frame jadi ada jeda waktu segini ini nah segini ini itu dari A cuma nungguin ACK tidak proses apapun oke terus untuk masalah misalnya frame nya hilang nah ini A kirim satu frame ACK oke kemudian A kirim frame kedua hilang nah hilang nah sebenarnya A ini menunggu ACK menunggu ACK yang masuk kalau tidak ada ACK dia akan time out sampai waktu tertentu dia kirim frame yang sama begitu atau kemungkinan kedua sama nih ACK nya hilang berarti kirim frame kedua udah nyampe tapi ACK nya hilang nah maka dari sisi A sama saja dia akan nunggu ACK nya sampai time out terus kirim frame yang sama nah nanti di B akan terjadi duplikasi frame ini kan frame 1 frame 2 frame 2 nah untuk mengatasi ini supaya ini tidak dikira frame ketiga nanti ditambahkan nomor nomor sequence jadi supaya yang B bisa membedakan ini frame nomor berapa oke terus kalau time out nya terlalu cepat nanti ada salah paham jadi misalnya frame 0 ini belum sampai sudah time out terus sampai di B ACK nya dikirim nah time out nya cuma pendek nanti dari sisi A kalau sudah time out dia akan kirim frame 0 lagi gitu cuma dari sisi A itu pandangannya gini jadi kirim frame 0 ini kan wah gak nyampe nih udah time out kirim frame 0 lagi langsung ada ACK oh frame 0 udah sampai terus kirim frame 1 terus ada ACK oh berarti frame 1 udah nyampe padahal frame 1 belum nyampe nih frame 1 hilang di tengah jalan terus kirim frame 2 jadi yang B ini dapatnya frame 0 frame 0 frame 2 ada yang hilang ini kasusnya kalau timeout nya terlalu cepat oke jadi untuk solusinya sama seperti tadi tiap ACK dan tiap frame itu diberi nomor supaya tidak terjadi salah paham oke kemudian kerugiannya stop and wait tidak efisien jika delay nya besar delay nya besar itu kalau jaraknya jauh jadi tidak efisien jadi waktu propagasi itu lebih besar daripada waktu transmisi waktu propagasi itu yang ini yang dari A ke B waktu propagasi waktu transmisi untuk prosesnya yang normal aja yang normal waktu propagasi segini waktu transmisi segini waktu propagasi lagi propagasi itu dari frame nya sudah siap dikirim keluar sampai ke tujuan waktu propagasi untuk merambat waktu untuk merambat istilahnya delay propagasi oke contohnya di nah ini gak tau nih contohnya udah usang mungkin ya gak dipakai lagi oke terus ini ada contoh kita di apa ya ini bandwidth efektif oke jadi ada paket ukurannya 1000 bit kemudian channel nya kecepatan 1,5 megabit per second dan delay untuk menerima ACK 40 milisecond terus hitung bandwidth efektif jadi berapa paket yang bisa kita kirim dalam 1 detik sebentar 1000 bit channel nya 1,5 megabit per second tapi untuk delay nya 40 milisecond berarti kita bisa kirim 1 paket dalam 40 milisecond gitu kan karena gak bisa ngirim lagi sampai ACK nya diterima nah waktu untuk sampai menerima ACK dari kita kirim sampai ketemu ACK itu 40 milisecond berarti yang bisa kita kirim dalam 1 detik itu 1000 1000 milisecond bagi 40 milisecond itu 1000 bagi 40 berarti 100 bagi 4 25 berarti bandwidth efektif 25 paket per detik jadi jadi dalam 1 detik kita bisa mengirim 25 paket kenapa 25 karena delay nya 40 milisecond jadi tiap 40 milisecond kita bisa ngirim 1 paket kalau 1 detik berarti kita bisa kirim 25 paket nah ini ya udah dihitung disini jadi bandwidth efektif itu 25 paket per detik terus hitung paket terkirim jika tanpa menunggu ACK kalau enggak menunggu ACK berarti kita bisa kirim bentar di tadi 1000 bit terus 1,5 megabit per second jadi 1 paket nya 1000 bit berarti dalam 1 detik kalau maksimal kita bisa kirim 1500 paket per detik jadi 1 detik kita bisa kirim 1500 paket tentu kalau tanpa menunggu ACK jadi kalau pakai stop and wait cuma bisa ngirim 25 paket per detik kalau enggak pakai stop and wait langsung kirim itu bisa ngirim 1500 paket per detik dari mana 1500 ini dibagi jadi 1,5 mbps bandwidth nya bagi ukuran paket nya 1000 bit jawabannya 1500 paket per detik oke kalau disini hitungnya dalam 40 ms jadi normalnya kalau pakai stop and wait cuma bisa ngirim 1 paket per 40 ms kalau enggak pakai stop and wait enggak nunggu ck bisa ngirim 60 paket per 40 ms perbandingannya 1 per 60 sama ya jadi 25 per 1500 itu sama dengan 1 per 60 perbandingannya segitu oke untuk latihan silahkan dicoba sendiri saya lanjut aja sama jadi ini bandwidth nya kemudian ukuran paket tapi ini ada sedikit jebakan ya ini byte nah jadi ukuran paket nanti konversi dulu ke bit 10 ribu bit 1 paket kemudian ini delay nya mili second oke lanjut yang kedua algoritma go back end jadi langsung kirim sejumlah n frame baru tunggu ACK terus ACK nya lebih pinter jadi misalnya kita ngirim frame 10 11 12 13 nah ACK nya cukup yang terakhir aja ACK untuk yang 13 tapi yang sebelumnya itu sudah di acknowledge jadi gak usah satu satu gak usah kirim ACK satu satu jadi kirim ACK yang frame terakhir saja yang diterima dengan selamat jadi ACK terhadap satu frame akan memvalidasi seluruh frame sebelum frame tersebut jadi ACK nya di akumulasi terus kalau tidak ada ACK sama sekali sebelum time out maka seluruh frame akan dikirim ulang jadi misalnya N nya 4 jadi kirim 4 gak ada ACK 4 4 4 nya dikirim ulang oke ini lebih rumit untuk gambarnya jadi go back N disini harus ditentukan N nya berapa nah contohnya disini adalah go back 4 terus kirim frame 4 sekaligus 0 1 2 3 ternyata 3 error jadi ACK ACK 3 nanti yang 3 minta dikirim lagi oke untuk penomoran sebelumnya penomoran untuk frame standar frame 0 frame 1 dan seterusnya urut kecuali kalau minta ulang untuk ACK itu frame plus 1 jadi N plus 1 jadi frame 0 kirim ACK nya bukan ACK 0 tapi ACK 1 maksudnya dia minta langsung frame 1 selanjutnya minta frame 1 begitu oke kalau ini contohnya kirim 4 langsung frame 0 1 2 3 sampai ACK 1 ACK 2 ACK 3 terus frame 3 nya error berarti sampai ACK 3 berarti minta lagi frame nomor 3 terus kirim 4 5 6 nah ini masih dikirim karena ACK 4 nya masih belum dateng nih jadi langsung kirim aja 4 4 5 6 disini ACK 3 berarti ada ini 4 frame yang belum ada ACK nya frame 6 5 4 sebentar 4 frame outstanding ya ini jadi ada 4 frame yang belum diterima ACK nya stop dulu disini karena ACK 4 belum dateng nah ini belum ada ACK nya frame 3 belum ada ACK nya 4 belum ada frame 5 belum ada frame 6 belum ada jadi kalau sudah ada 4 frame yang dikirim tapi ACK frame yang paling depan paling sebelumnya itu belum diterima maka stop dulu stop dulu disini terus cek ACK terakhir itu ACK 3 berarti 3 kirim lagi 3 4 5 6 kirim 4 langsung sekaligus frame 3 ACK 4 frame 4 ACK 5 frame 5 ACK 6 frame 6 ACK 7 terus nah setelah dapat ACK 4 berarti kan frame 3 sudah diterima berarti frame 7 bisa dikirim jadi window nya ada 4 frame ini window nya jadi apanya yang bisa dikirim sekali waktu itu 4 frame kalau belum dapat ACK di pause dulu dan seterusnya oke ini N nya 4 oke jadi window nya itu 4 frame kalau belum menerima ACK dari frame yang paling kecil dia akan balik balik lagi jadi ini window nya 4 frame 3 4 5 6 frame 4 belum dateng dateng juga ini nah berarti yang eh frame 4 frame 3 itu belum dateng ACK nya maka frame 3 dikirim lagi oke terus dari sisi panerima itu sudah ada nomor frame nya jadi bisa mudah membuang yang duplikat atau tidak urut jadi ini 1 2 3 kemudian ini error kemudian eh maaf ini frame 0 1 2 error 4 5 6 4 5 6 ini di hapus ini yang go back end kalau yang selektif nah 4 5 6 ini tetap nih kalau yang selektif nanti ya terus dia cuma minta yang kurang aja jadi lebih efisien oke kemudian ini yang akumulatif ACK yang akumulatif jadi misalnya ACK 1 ACK 2 ini loss kemudian ACK 3 sampai berarti sudah valid ACK 1 dan 2 valid karena menganggapnya dari A itu kalau ACK 3 itu berarti yang ACK 1 dan 2 itu sudah valid jadi dia bisa langsung kirim ACK 3 ini yang ACK akumulasi jadi ACK 3 akan memvalidasi ACK 2 dan 1 ACK 4 kalau misalnya ACK 3 ini error juga tidak sampai ke A ACK 4 ini cukup untuk memvalidasi bahwa ACK 3 2 1 itu sudah oke oke kemudian ini contohnya yang pakai negatif acknowledgement NAK contohnya goback 7 jadi kirim langsung 0 1 2 3 4 5 6 nah cuma pas di sini ada error NAK NAK1 NAK1 untuk yang NAK1 berarti ini artinya sampai ACK1 itu sudah oke dan selanjutnya itu error jadi kalau sini ACK1 ini yang B sudah menerima frame 0 ACK1 terus yang frame 1 ini harusnya ACK2 error terus ini ACK3 ini harusnya ACK3 nah dari B itu bisa langsung ngasih tau kalau yang sebelumnya itu ada error jadi dia kirim NAK dengan nomornya adalah nomor sebelumnya yang sudah oke jadi karena ACK1 ini sudah oke nih yang paling terakhir dia kirim NAK1 dia akan minta lagi frame 1 jadi NAK1 karena frame 1 yang error oke dengan NAK itu dari pengirim bisa langsung merespon kalau ternyata frame 1 itu error nih jadi dia nggak lanjut ke ngirim 7 frame sekaligus karena harusnya ini 0 1 2 3 4 5 6 sekaligus tapi dengan NAK dia bisa tau tau kalau yang frame 1 itu error di tengah jalan berarti kirim lagi frame 1 nah ngulang lagi 1 2 3 4 5 6 7 nah ini kirim lagi jadi responnya lebih cepat dengan NAK kalau nggak ada NAK ya tadi ACK1 terus ada error ACK3 ini harusnya ACK4 nah disini harusnya dia ngasih tau nih bahwa NAK ACK4 ya NAK3 nih ini kan harusnya ACK4 close kan ini harusnya ngasih tau nih NAK3 berarti dia minta lagi frame nomor 3 jadi NAK3 itu segini nih langsung kirim yang frame 3 itu fungsi dari NAK nah ini sangat membantu kalau Nnya besar kalau Nnya besar kan yang dikirim langsung banyak tuh nah kalau terjadi kesalahan di tengah-tengah itu baru ketauan ketauannya lama berarti pakai NAK oke ini contohnya yang pakai go back end itu HDLC dan V42 problemnya ineficient kalau error ratenya tinggi karena yang dikirim ulang itu tidak hanya frame yang rusak saja tapi frame yang selanjutnya jadi misalnya dia minta frame 1 nah padahal yang frame 2 3.45 udah datang nih tapi karena frame 1 rusak kirim lagi nih frame 1 2.3.45 kirim ulang lagi yang go back end terus selain itu dari pengirim harus punya buffer untuk mengingat frame sampai end misalnya kalau go back 7 berarti dari A ini harus punya memori nih untuk mengingat frame 0 sampai 6 karena ada kemungkinan dari frame ini akan dikirim ulang kalau ada kesalahan yang di depan oke kemudian untuk solusinya adalah selective repeat jadi yang dikirim adalah frame yang rusak saja tidak usah semuanya semua end jadi selective repeat RQ ada receive window sama kayak end tadi ada window yang bisa dikirim sekaligus kemudian untuk menyimpan frame yang sudah diterima oh iya tapi ini receive window ya di sisi penerima itu punya memori juga jadi kalau frame nya out of sequence itu ditampung dulu tampung dulu nanti cuma minta yang rusak saja jadi dimodif supaya yang dikirim ulang hanya satu frame yang rusak tidak semua frame yang terdapat pada satu window oke ini contohnya frame 0 sukses ack 1 minta frame 1 terus frame 2 sukses minta 2 dan seterusnya nah ini ada window nya untuk berapa kali bisa kirim kemudian yang datang kesini ada error nih frame 2 dikirim ada error langsung nak 2 nah langsung nak 2 berarti sampai frame 2 itu sudah oke sampai ack 2 sudah oke minta lagi frame nomor 2 terus frame 4 oke tapi disini ack 2 ya karena frame 2 belum dikirim terus frame 5 oke ack tapi nomor frame nya 2 karena 2 belum dikirim frame 6 ack masih nomor 2 baru setelah frame 2 dikirim langsung ack semuanya diakumulasi jadi minta nomor 7 karena yang 2 3 4 5 6 itu ack semua minta 7 terus frame 7 ack 8 dan seterusnya oke jadi yang frame nomor 3 4 5 6 ini meskipun frame 2 belum dikirim itu tetap disimpan tetap disimpan di buffernya penerima yang ini gak bisa di blok ya 3 4 5 6 nanti setelah 2 dikirim ack nya normal lagi yang minta nomor 7 minta frame 8 minta frame 9 dan seterusnya oke terus untuk pengiriman frame yang rusak itu langsung jadi misalnya frame 2 rusak error frame 3 oke nah kalau oke nak karena yang 2 error dia minta 2 terus dikirim kemudian sampai disini nak 2 langsung dikirim frame nomor 2 terus lanjut frame nomor 7 gak usah balik lagi kalau yang go back end kan balik lagi kirim lagi 2,3,4,5 dan seterusnya oke contohnya ini banyak dipakai itu dipakai di pcp pakai selektif repeat oke yang lain yang lain nanti dibahas di layer transport yang flow control ini di layer transport ARQ di layer 2 yang tadi kalau flow control untuk negosiasi kecepatan kemudian untuk flow control itu pakai sliding window jadi berapa banyak segmen yang dikirim dalam satu waktu endnya itu bisa berubah-ubah tergantung yang di iklankan oleh penerima dia ingin dia bisa nampung berapa banyak buffernya nah ini advertise window size jadi penerima akan memberitahu pengirim berapa buffer yang dia mampu buffer itu endnya berapa segmen dalam satu waktu yang bisa ditampung terus untuk nomor sekuen di tcp pakai nomor sekuen 32 bit nomor sekuennya 32 bit ini contohnya ini yang di tcp jadi dari b itu kirim sekuen nomor 1 terus dia minta sekuen nomor 2000 jadi ack ini dia minta frame kalau di tcp sekuen sekuen nomor 2000 kemudian widownya 2048 jadi 2048 baik jadi host b ini bisa menampung sekali kirim 2048 baik oke ini gak ada data cuma ack aja berarti terus yang a kirim maksimal segini nih 2048 jadi kirim cqn 2000 dan seterusnya ini datanya ukurannya 1024 terus kirim lagi ukurannya 1024 berarti 2048 sesuai dengan window oke ini contoh di tcp nanti setelah dts oke datalink masih banyak oke kita fokus ke layar 2 datalink jadi di datalink itu menyediakan fungsi framing untuk membatasi antar frame itu nanti dikasih header sama trailer crc kemudian error control ini di crc dia pakai crc kemudian flow control ini ada ada yang ada ada yang enggak kalau ethernet setahu saya tidak ada flow control ini flow control di layer 4 untuk yang ethernet kemudian alamat jadi alamatnya pakai alamat hardware make address oke ini contoh frame hdlc nanti ada fcs ini frame checksum yang pakai crc bisa crc16 atau crc32 terus alamat ini alamat hardware kemudian flag ini untuk batas antar frame cuma sekuen khusus gitu aja ini kalau di hdlc sekuennya kayak gini jadi batas antar frame ini kalau di protokol ptp point to point ppp ya point to point protokol ptp terus yang ethernet gak ada mulan ada lagi ethernet itu yang paling banyak dipakai jadi ethernet itu ada header isinya ya kayak gini alamat protokol kemudian tengah ada datanya informasi paling belakang adalah crc itu kalau ethernet untuk ethernet itu bagian informasi maksimal 1500 byte oke itu aja untuk hari ini ada pertanyaan silahkan yang keluar ujian itu kita fokusnya di ARQ nah kayak gini ada tiga sebentar satu lagi untuk ethernet saya belum show yang ethernet ethernet di slide malah gak ada yang ethernet yang ethernet ini banyak dipakai untuk format frame nya bentar mana ya seperti ini jadi ada preamble ini pola khusus untuk membatasi antar frame preamble kemudian make address ada dua sumber dan tujuan make address kemudian jenisnya kemudian payloadnya datanya informasinya di tengah sini nah ini maksimal 1500 byte oleh karena itu ukuran paket ya sama nih mengikuti yang layer 2 1500 byte kemudian yang paling terakhir adalah fcs frame checksum itu pakai crc nah ini bisa dilihat disini ada preamble ini formatnya ada baku seperti ini untuk membatasi antar frame kemudian ada header kemudian payload nah payloadnya 1500 byte atau ada lagi jumbo frame itu 9000 byte terakhir adalah fcs frame check sequence dia pakai crc 32 bit for octet itu 32 bit crc 32 oke itu untuk format frame di ethernet yang paling banyak dipakai oke itu saja untuk hari ini kalau tidak ada pertanyaan sampai sini saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya sampai iya sampai